Di video sebelumnya kita sudah mencoba menginstall mikrotik di virtual machine, sekarang kita coba untuk mengakses mikrotik. Ada beberapa cara untuk mengakses mikrotik, yaitu menggunakan Winbox, SSH, Web, dan Telnet. Namun sebelumnya kita atur dulu interface pada virtualbox agar nanti dapat kita hubungkan dengan Windows 7 yang akan dijadikan sebagai klien. Untuk networknya, yang pertama adapter 1, kita hubungkan ke Ethernet pada PC host, tujuannya agar nanti mikrotik kita bisa terhubung ke internet. Kemudian adapter 2, kita atur sebagai internal network dengan nama ETH2, dengan adapter 3, juga internal network dengan nama ETH3, kemudian adapter 4, juga internal network dengan ETH4. Kemudian kita jalankan mikrotiknya, kemudian kita cek network yang Windows Client, kita atur satu jaringan dengan mikrotik, kita pakai aja coba ETH2. Kita coba buka Windows 7-nya, yang pertama kita akan mencoba akses mikrotik melalui Winbox. Untuk teman-teman yang belum mempunyai Winbox, silakan bisa mendownload-nya melalui link di deskripsi. Kita buka Winbox-nya, ini dia tampilan Winbox, dan kita masuk ke tab next force. Ini dia mikrotik yang tadi kita install, ada MAC address-nya ini, IP address-nya ini, identity-nya, mikrotik. Kita coba akses melalui MAC address. Untuk login, masih default, yaitu admin, dan password kosong. Kita coba connect. Inilah tampilan mikrotik pada Winbox, artinya percobaan kita mengakses mikrotik melalui Winbox berhasil. Kemudian yang kedua, kita akan coba akses mikrotik melalui SSH. Di sini kita menggunakan putih. Kita ketikan IP address-nya, namun karena mikrotik kita belum tersedia IP address, maka kita harus mengkonfigurasinya terlebih dahulu. Kita coba masuk ke IP address-nya, kita atur IP-nya, misal 192.168.1.1.1.1 prefig-nya 24. Kita atur yang ether2 karena yang terhubung ke windows 7 ini yang ether2. kemudian kita atur pada Windows 7 nya kita atur IP nya agar satu jaringan dan mikrotik seperti biasa jadi IP nya 192.168.1.1 maka ini 1.2 saja default gateway nya adalah IP router 192.168.1.1 ya kita konfigurasi IP nya sudah selesai kita coba akses sekarang untuk ssa port nya 22 kita open dan ini dia tampilannya artinya kita berhasil kita coba login menggunakan data seperti biasa default ini dia kita berhasil mengakses mikrotik melalui ssa kita coba close dan yang ketiga kita coba akses mikrotik melalui web kita coba ketikan IP nya disini 192.168.1.1 maka akan muncul web config untuk mikrotik kemudian kita coba akses mikrotik melalui cara yang keempat yaitu telnet kita coba menggunakan putih seperti biasa kita ketik FB address router nya disini dan port nya 23 connection type nya kita pilih telnet seperti biasa coba login dengan data default yaitu admin tanpa password ya kita berhasil mengakses mikrotik melalui telnet dan demikian cara mengakses mikrotik ada 4 cara yaitu melalui winbox SSH web dan telnet selamat mencoba sampai jumpa di video berikutnya selamat mencoba